Pengadilan Agama atau PA Pamekasan Pengadilan Agama atau PA Pamekasan telah memutuskan 1.717 perkara kasus perceraian di Kabupaten Pamekasan. Perkara tersebut terhitung sejak 1 Januari hingga 23 September 2022. Kemafis mendapatkan data secara langsung dari analis perkara peradilan PA Pamekasan Suci Kuniawati saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Jumat Siang 23 September 2022. Dari data yang diterima, tercatat pihak istri yang paling banyak melakukan gugat cerai, jumlahnya 1.118 gugatan dari 1.717 perkara. 599 perkara merupakan talak dari sang suami. Untuk perkara perceraian tertinggi pada bulan Agustus, ialah sebanyak 343 perkara. Sejak bulan April, jumlah perceraian terus meningkat setiap bulan hingga bulan kemarin. Untuk bulan September baru 102 perkara, namun itu baru pertanggal 23 September 2022. Kemungkinan masih bisa bertambah jumlahnya. Suci menyampaikan, kebanyakan perkara perceraian itu disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran lantaran faktor ekonomi. Bu Yung Kuniawan, Syahid Majid Tahidi, KM Hafiz Pemekasan, melaporkan.